Pada yang terhormat, Jenderal Polisi, Dr. Andes Beristio Sigit Prabowo MFI, kami silakan. Pada yang terhormat, Pada yang terhormat, Pada yang terhormat, ada beberapa karangan yang memang saya harapkan adalah salah satu. Kita lihat beberapa kali aksi turun, satu, dua, tiga, dan empat. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Rabim Polri yang merupakan kelanjutan dari Rabim TNI Polri yang kemarin sudah jelas Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh TNI dan Polri khususnya. Mulai dari bagaimana menjaga dan mengawal investasi, mengawal investasi industri, mengawal kebijakan-kebijakan nasional. Namun di satu sisi kita juga memiliki tugas yang tanggung jawab terkait dengan tugas buah kita untuk melaksanakan harga timas dan pernekaan hukum. Terkait dengan masalah karutlah, hari ini juga kita sudah bahas dan kita ingatkan ke polda-polda yang memang selama ini menjadi polda-polda yang sering terjadi karutlah untuk segera mengaktifkan kembali Satgas yang didalamnya terjadi dari pemerintah daerah, kemudian Satgas Manggala Agni yang biasanya didalamnya terjadi dari masyarakat dan relawan, dan juga kesiapan-kesiapan dari asap digital, aplikasi untuk memantau apabila terjadi kebakaran, alat-alat yang harus disiapkan, manakala terjadi kebakaran, itu semua kita bintang untuk diaktifkan sehingga begitu ada titik hotspot segera bisa dipadamkan. Dan juga kesiapan menghadapi tahapan pemilu 2024, tentunya kita juga persiapkan langkah-langkah mulai dari persiapan pengamanan, langkah-langkah untuk meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan kolik sistem, bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh daerah, dan seluruh elemen masyarakat, sehingga kita selalu ingatkan yang namanya persatuan, dan persatuan harus kita jaga, walaupun tentunya ada perbedaan pilihan, ada perbedaan pendapat, namun jangan mengorbankan yang namanya persatuan dan kesatuan, ini yang harus kita ingatkan. Kemudian kita juga sebentar lagi akan menghadapi beberapa event internasional, sebentar lagi di Danau Beba, ada event F1 H2O, ada 12 negara yang datang, kita harus kita amankan juga, karena memang ini berdampak terhadap langsah kita, dan juga multiplayer efek bagi masyarakat kita, dan ada U20 yang sebentar lagi kita laksanakan, dan kita beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan pelatihan, stadium jeneral dengan menghadirkan pelatih dari konversi universiti, yang dibuti oleh beberapa personel, dari LIB maupun personel polisi, ini juga nanti kita minta untuk kemudian ditransfer, TUT, di knowledge, sehingga di wilayah-wilayah yang nanti akan digunakan untuk pelaksanaan pertandingan, semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan standar LIFA, dan juga tentunya terkait dengan potensi-potensi konflik yang ada, yang terjadi di beberapa wilayah, tentunya kita harapkan rekan-rekan dari kepolisian untuk dari awal, sudah turun, menyelesaikan akar masalahnya, sehingga kemudian tidak membesar hal seperti itu yang tadi kita arahkan, dan juga komitmen untuk bersama-sama kita bekerja keras, meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan kita pada masyarakat untuk itu.